Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Sobat BAF di channel Bayu Arif Yanto dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik mengutip baik itu pada artikel ilmiah maupun tugas akhir Sobat BAF tentu saja mengutip ini merupakan teknik dasar yang harus kita miliki saat kita menyusun sebuah artikel ilmiah baik itu dalam tugas akhir skripsi, tesis, disertasi maupun dalam artikel-artikel yang ingin kita submit ke jurnal-jurnal baik itu lokal, nasional maupun jurnal internasional dan bereputasi nah ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan dan mengutip itu pun ada mengutip secara langsung maupun secara tidak langsung atau kalau di luar disebut dengan mengquot ataupun memparaphrasing memparaphrase jadi bagaimana kita melakukan kedua hal ini yang pertama kutipan yang banyak dilakukan adalah mengutip secara tidak langsung atau memparaphrase jadi memparaphrase ini adalah kita mengambil inti sari dari literatur-literatur referensi bacaan yang sudah kita miliki yang terkait dengan penelitian kita untuk kita tulis kembali tanpa menghilangkan inti sari dari referensi tersebut nah kutipan secara tidak langsung ini banyak kita dapati di artikel-artikel jurnal ataupun saat kita menyusun suatu tugas akhir karena ini memang sangat rumrah dan begitu juga dengan tugas akhir artikel ilmiah tentunya harus berdasarkan teori riset-riset empiris yang terdahulu metode-metode yang sudah kredibel yang dilakukan oleh peneliti terdahulu jadi Sobat BAF pada video kali ini kita akan lebih banyak fokus membahas bagaimana melakukan kutipan secara tidak langsung atau memparaphrase melakukan teknik farafrasing nah bagaimana kita melakukannya karena tentunya farafras ini adalah menulis kembali bacaan-bacaan referensi literatur yang sudah kita miliki dengan bahasa kita sendiri tanpa menghilangkan mengurangi esensi dari bacaan-bacaan tersebut nah bagaimana cara kita melakukannya berikut ada beberapa tips oke Sobat BAF tips yang pertama adalah kita baca dengan seksama literatur-literatur referensi yang sudah kita kumpulkan yang itu dari jurnal bereputasi yang itu sesuai dengan bidang penelitian kita dan mendukung argumentasi argumentasi yang kita gunakan untuk artikel kita kita baca dengan seksama kemudian kita tulis poin-poin penting dari artikel-artikel tersebut karena saat kita memparaphrasing mengutip secara tidak langsung kita bisa melampirkan citation atau citasi lebih dari satu kita bisa tulis beberapa literatur referensi yang intinya sama yang itu bisa kita tulis kembali menjadi bagian dari artikel kita jadi yang pertama tadi kita baca dengan seksama mungkin beberapa kali dan tuliskan poin-poin penting yang ada dari literatur referensi yang sudah kita baca kemudian poin nomor dua sobat BAF adalah kita mulai menuliskan lagi intisari dari artikel referensi yang kita baca dengan bahasa kita sendiri kemudian setelah itu kita compare kita bandingkan dengan artikel-artikel yang sudah kita rujuk tadi bagaimana tulisannya apakah sama atau tidak karena tentu saja kita tidak boleh meng-copy paste kalau kutipan secara tidak langsung seluruh bagian dari artikel atau beberapa bagian dari artikel untuk kita masukkan kepada artikel kita jadi kita harus melakukan teknik fara phrasing yaitu dengan cara membaca kembali menuliskan poin penting dan tulis dengan bahasa kita sendiri kemudian dibandingkan tadi poin nomor dua kemudian poin yang ketiga adalah sobat BAF bisa menulis dari sudut pandang yang berbeda misalnya dari mungkin secara general dulu kemudian spesifik atau sebaliknya ya intinya struktur kalimatnya kita bisa rubah cara pandangnya bisa kita rubah namun inti sari dari bacaan literatur referensi yang kita rujuk tetap sama kemudian poin yang keempat cara lainnya adalah sobat BAF dapat menggunakan padanan kata yang berbeda istilahnya sinonim ya sinonimnya berbeda bahasa yang similar kata-kata yang similar ini bisa membantu untuk kita melakukan teknik farafrasing ini salah satu cara atau teknik untuk farafrasing yaitu mencari sinonim kata kemudian poin yang kelima jangan lupa untuk ditulis rujukannya sumbernya kita melakukan citasi tentunya dengan panduan atau format yang sudah diberikan oleh kampus maupun jurnal yang akan kita submit jadi poin kelima ini penting karena walaupun kita melakukan farafrasing dengan bahasa kita sendiri maka kita juga tetap harus menuliskan sumber-sumber rujukan-rujukan yang kita miliki yang kita jadikan bahan rujukan karena ini adalah suatu artikel ilmiah nah tentunya dengan 5 tips ini diharapkan kita dapat mengurangi tingkat plagiarism ya dari artikel ilmiah kita yang tentunya juga kita harus merujuk dari sumber rujukan tadi ada juga teknik kutipan langsung atau quote yang ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara meng-copy paste dan memberikan tanda petik tapi ini dilakukan jika memang benar benar kita ingin misalnya menunjukkan bahwa posisi dari penulis yang kita kutip atau kalimat argumen dari penulis sebelumnya sangat kuat atau misalnya ini merupakan kebijakan atau metode yang sangat unggul nah itu bisa kita kutip secara langsung tapi selama kita masih bisa mengutip secara tidak langsung atau mem-foraphressing maka lebih disarankan untuk melakukan hal tersebut baik sobat BAF jadi itu tadi 5 tips untuk kita melakukan kutipan tidak langsung atau mem-foraphressing dari artikel-artikel rujukan kita apa tadi yang pertama adalah kita baca dengan seksama baca dengan hati-hati dan tuliskan poin-poin penting dari artikel yang akan kita rujuk kemudian yang poin kedua adalah kita tulis sendiri dengan menutup artikel rujukan untuk kemudian kita bandingkan apakah sama atau tidak yang kita tulis dengan rujukan artikel kita kemudian yang ketiga tadi adalah kita tulis dari sudut pandang yang berbeda dari artikel rujukan kemudian kita ubah struktur kalimatnya sehingga kita bisa memberi tulisan yang berbeda sesuai dengan tulisan kita sendiri kemudian poin yang keempat jangan lupa juga sobat BAF dapat menggunakan sinonim kata-kata yang sama atau padanan kata untuk bisa mengganti beberapa kata yang ada dari artikel rujukan tentunya ini tidak bisa kita lakukan secara menyeluruh ya mungkin di beberapa bagian dari artikel rujukan bisa kita ganti kata-katanya untuk kita sandingkan dengan bahasa kita sendiri kemudian poin yang terakhir jangan lupa sobat BAF masukkan artikel rujukannya sumber referensinya dan lebih bagus ya lebih dari satu bahwa kita sudah mendalami artikel-artikel sebelumnya sebelum kita melakukan penelitian ini dan diusahakan sumber rujukan itu dari jurnal yang relevan juga jurnal yang bereputasi atau kalau untuk tesis skripsi disertasi ini juga harus dari teori-teori yang kredibel teori-teori yang mapan yang sudah well known kita kutip baik itu tadi kelima tips teknik melakukan kutipan tidak langsung atau farafresing mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe sobat BAF kemudian di like share atau tuliskan komen untuk memberikan saran video-video apa saja yang harus saya buat atau juga kalau mau memberikan komentar pertanyaan silahkan akan kami jawab langsung di youtube channel Bayu Arief Yanto oke sampai ketemu di video-video selanjutnya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana menulis abstrak sampai dengan hasil dan pembahasan nah sekarang kita akan merangkum semuanya dalam suatu kesimpulan jadi coba di highlight poin-poin penting karena abstrak biasanya singkat jelas padat dan itu mencakup semua bagian dari artikel jurnal nah biasanya dalam artikel jurnal itu ada research gap yang diangkat oleh peneliti nah research gap ini biasanya ada di bagian pendahuluan atau introduction nah ada beberapa tips bagaimana kita menulis atau mempresentasikan bab ini yang pertama ialah anda presentasikan dulu data dari yang sudah anda dapatkan kalau misalnya studinya kuantitatif anda bisa memaparkan tentang misalnya rata-rata kemudian nilai minimum maksimum dari data anda selamat menikmati